Sementara itu pemirsa, Wali Kota Semarang Hindar Priyadi meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB tidak hanya diterapkan di Kota Semarang saja. Daerah penyangga sekitar Kota Semarang seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, dan juga Gerobogan juga harus diterapkan PSBB. Permintaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar Kota Semarang dapat menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB mendapat tanggapan langsung Wali Kota Semarang Hindar Priyadi. Wali kota yang agrab di Sapa Hindi tersebut meminta kepada Gubernur Ganjar hal yang sama kepada daerah sekitar Kota Semarang agar diterapkan PSBB. Hindi khawatir jika fokusnya hanya di Kota Semarang bisa berdampak sangat luar biasa kepada daerah sekitar jika tidak dipikirkan. Pasalnya, ribuan masyarakat yang setiap hari masuk dari Kendal ke Mangkang, dari Demak masuk ke Pelamongan, dan Kalinggawe karena ada pabrik juga harus dipikirkan. Wali kota mencontohkan Kota Semarang hari ini menerapkan PSBB, kemudian angkanya turun. Namun daerah sekitarnya tidak diberlakukan PSBB. Begitu Kota Semarang dibuka kembali, warga daerah sekitar Kota Semarang masuk kembali dan tidak menutup kemungkinan Kota Semarang kembali terjangkit. Di sisi lain, dalam waktu dekat, Hindi akan dipanggil oleh Gubernur Ganjar untuk menjelaskan terkait PSBB. Pada kesempatan tersebut, Hindi akan menegaskan pandangannya. Menurutnya, warga Semarang bukan hanya orang mampu. Dalam kondisi saat ini, sudah mencapai 50% lebih kepala keluarga. Kalau ini diberhentikan, mereka akan kebingungan memenuhi kebutuhan hidup. Perintah Pak Guberi Jumat malam itu lewat telepon, saya bilang, Pak Guber, saya izin saya akan hitung dulu, nanti saya akan laporkan sama Pak Guber. Nah, sepanjang hinterlannya Kota Semarang itu juga PSBB, kami siap, Pak Guber. Tapi kalau hanya Semarang, khawatir saya, daerah-daerah di sekitar Semarang ini kalau enggak dipikirkan juga menjadi hal yang luar biasa dampaknya. Katakanlah begini, Semarang ini PSBB clear 14 hari, 28 hari, atau mungkin tambah lagi 42 hari, sudah-sudah nih, angkanya sudah turun semua. Daerah yang sekitarnya enggak dilakukan PSBB, begitu kita udah buka kembali, mereka masuk lagi. Biasa, maka akan mulai terjangkit lagi. Maka, saya ini lagi membuat sebuah hitungan dan masukan bahwa kalaupun harus PSBB, saya akan minta pada Pak Guber untuk bintolar sekitar Kota Semarang ini juga bisa diberlakukan PSBB. Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi berupaya terus secara langsung untuk mengawal distribusi bantuan sembako kepada masyarakat membutuhkan. Melalui pendistribusian bantuan kebutuhan pokok yang dilakukan, Wali Kota meyakinkan pemerintah Kota Semarang tidak hanya mengingatkan masyarakat untuk membatasi aktivitasnya yang beresiko, tetapi juga memahami kesulitan yang dihadapi. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.